Intro Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, selamat datang di Renungan dan Doa Malam Bijaksana Channel Sebelum kita masuk dalam Renungan Malam hari ini Mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur Buat hari yang telah kita jalani Mari kita berdoa Bapak kami, ala yang terkasih Terima kasih kami telah melewati sepanjang hari ini bersama-sama denganmu Kiranya apa yang telah kami lakukan hari ini Boleh berkenan kepadamu dan memuliakan namamu Sekarang kami mempersiapkan hati kami Untuk masuk ke dalam Renungan akan firmanmu Urapilah kami dengan hikmatmu Dan penuhi kami dengan rohmu Sehingga kami boleh mengerti isi hatimu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara yang terkasih Ada dua ilustrasi yang akan saya sampaikan Ilustrasi yang pertama tentang seorang pria muda yang terdampar di suatu pulau Ketika pria muda ini berjalan mengelilingi pulau tersebut Dia menemukan sebuah perahu yang terisi penuh dengan bahan bakar Jadi ia menaiki perahu dan pergi meninggalkan pulau tersebut Dia dilepaskan dari masalahnya Ilustrasi yang kedua tentang seorang pria muda yang juga terdampar di suatu pulau Ketika pria muda ini berjalan mengelilingi pulau tersebut Dia menemukan sebuah rumah tidak berpenghuni Akan tetapi rumah tersebut memiliki perabotan lengkap Dan dikelilingi oleh kebun buah-buahan yang subur Jadi pria ini menempati rumah itu dan hidupnya terpelihara Dia ditopang dalam permasalahannya Nah saudara ku yang terkasih Kita belajar bahwa Tuhan kita kadangkala melepaskan kita dari permasalahan kita Akan tetapi kadangkala ia tidak melepaskan kita dari permasalahan kita Namun menopang kita melewati permasalahan kita Dua hal ini sangat penting untuk kita ingat Apabila Tuhan melepaskan Maka masalah menjadi selesai Beres dan tidak berkelanjutan Contoh dalam Alkitab Bisa kita baca dalam kisah para Rasul 12 Ayat 4 sampai 10 Demikian tertulis Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat tergu Masing-masing terdiri dari empat prajuri Maksudnya ialah Supaya sehabis pasca Ia menghadapkannya ke depan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Pada malam sebelum Herodes Andak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajuri terbelenggu dengan dua rantai Selain itu Prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu Tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan dekat Petrus Dan cahaya bersinar dalam ruang itu Malekat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Lalu kata malekat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malekat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubamu Dan ikutlah aku Lalu ia mengikuti malekat itu keluar Dan ia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan malekat itu Sungguh-sungguh terjadi Sangkanya Ia melihat suatu penglihatan Setelah mereka melalui tempat kawal pertama Dan tempat kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi Yang menuju ke kota Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka Sesudah tiba di luar Mereka berjalan sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba malekat itu meninggalkan dia Ayat yang baru kita baca Adalah contoh Apabila Tuhan melepaskan Maka masalah menjadi selesai Beres dan tidak berkelanjutan Akan tetapi Ada juga contoh dalam Alkitab Tentang Allah yang menopang Sedangkan masalah yang dihadapi Masih terus berjalan Mari kita baca dalam 1 Raja Raja 17 Ad 1-6 Lalu berkatalah Elia Orang Tisbe dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup Ala Israel yang kulayani Sesungguhnya Tidak akan ada embun Atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali Kalau kukatakan Kemudian Datanglah firman Tuhan Kepadanya Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Dan bersembunyilah Di tepi sungai Kerit Di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah kuperintahkan Untuk memberi makan engkau di sana Lalu Ia pergi Dan ia melakukan Seperti firman Tuhan Ia pergi Dan diam di tepi sungai Kerit Di sebelah timur sungai Yordan Pada waktu pagi dan petang Burung-burung gagak Membawa roti dan daging kepadanya Dan ia minum dari sungai itu Di dalam masa kesukaran kita Ketika Tuhan tidak segera melepaskan kita Dari masalah kita Tengoklah ke belakang Dan pasti kita akan menemukan Bahwa selama ini Tuhan menopang kita Dalam masa kesukaran kita Tuhan kita itu Allah yang baik dan mengasihi kita Dia bersama-sama dengan kita Dan tidak pernah meninggalkan kita Saudara yang terima kasih Demikianlah renungan hari ini Dan pada kesempatan ini Kami juga mau mengucapkan terima kasih Untuk dukungan doa Komentar Like, subscribe, dan share dari saudara-saudara sekalian Sangat membesarkan hati kami Apabila apa yang kami lakukan Lewat bijaksana channel ini Bisa memberkati saudara-saudara Dan mendatangkan kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Untuk menutup renungan ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Yang bertata di dalam kerajaan sorga Bagimulah segala hormat dan kemuliaan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Sebab tidak berkesudahan Kasih setia dan rahmatmu bagi kami Terima kasih buat firmanmu ya Bapak Kami mau terus menjaga hati kami Untuk terarah kepadamu Dalam masa kesukaran kami Entah engkau segera melepaskan kami Ataukah engkau menopang kami Kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami Terima kasih ya Bapak Sebentar kami akan beristirahat malam Kami mohon perlindungan ilahi Bagi kami sepanjang malam Sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak Dan kiranya berkat-berkatmu Senantiasa menyertai kami Kami juga mau berdoa Untuk keluarga dan orang-orang yang kami kasihi Kiranya perlindungan dan penyertaanmu juga melingkupi orang-orang terkasih ini Tidak lupa kami berdoa Kami berdoa untuk kota tempat tinggal kami Dan negeri kami tercinta Indonesia Kiranya engkau memberkati dan memulihkan Indonesia Perekonomian diberkati Perdagangan diberkati Kegiatan belajar mengajar diberkati Semua sektor pertanian dan perikanan diberkati Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih